Halo teman-teman, ini Nining. Nah sekarang ini lagi berada di Kota Beijing, di satu jalan yang cukup terkenal ya. Yaitu di samping saya, ini Jalan Niu Jie. Kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Jalan Sapi. Kenapa disebut sebagai Jalan Sapi ya? Ada satu ceritanya adalah, karena tempat ini, wilayah ini adalah tempat permukiman Ennis Hui. Mereka adalah muslim ya. Salah satu Ennis yang beragama Islam di Tiongkok, dan juga ada banyak yang menghuni di Kota Beijing. Ennis Hui, mereka sangat terkenal, pandai memasak daging sapi. Makanya di jalan ini, dan jalan-jalan di sampingnya, ada banyak restoran dan toko, ada supermarket yang jual daging sapi yang halal. Makanya seluruh warga Kota Beijing mau beli makanan halal, khususnya daging sapi dan kambing ke tempat ini. Makanya misalnya seperti Nining ya, Nining bukan muslim, Nining adalah Ennis Han. Tetapi Nining juga seperti semua warga di Beijing ini, kami sangat mau, sangat sering ya ke tempat ini, untuk beli makanan halal. Dan juga makan langsung di restoran. Misalnya, restoran ini yang sangat terkenal, tulisannya adalah warna hijau yang sangat disukai, muslim di Tiongkok. Hari ini, kebetulan saya mau temuan dengan teman di wilayah ini, makanya saya jalan-jalan di sini dan membawa Anda jalan-jalan juga ya. Dan kalau saya jalan terus ke depan, ada satu masjid ya, sangat terkenal di Beijing juga. Itu adalah yang paling tua di Kota Beijing, yaitu Masjid Jalan Niu Jie, Masjid Niu Jie Li Bai Shi. Tetapi sekarang ini ya, katanya nggak dibuka kepada umum, kepada seperti saya yang non-muslim itu, untuk kunjungin saja. Karena sekarang ini kebetulan pandemi yang terjadi di Tiongkok, makanya mereka juga mempadasi orangnya, yang pengunjungnya ya. Tetapi kalau bagi mereka yang mau, mau ibadah, mau melakukan kekiadaan agama, boleh masuk. Tetapi saya tidak boleh. Saya kasih lihat di luar saja ya. Nah, di dalamnya ini adalah Masjid Niu Jie. Dan ini adalah Masjid Niu Jie. Wah, ini bangunannya sangat, style-nya sangat Tiongkok ya. Bagus banget. Oh, ini babanya. Niu Jie Masjid. Wah, bangunannya luar biasa. Nini sendiri pernah memasuki Masjid ini. Waktu itu saya juga menampingi beberapa teman dari Indonesia. Saya pernah lihat ke dalamnya, bangunannya sangat style Tiongkok. Dan instalasinya sangat bagus banget. Kadangnya teman dari Indonesia ya. Saya sendiri bukan muslim, jadi saya tidak terlalu kenal ya. Ini tulisannya, artinya harus bermasker, dan jaga jaraknya 1 meter ya. Karena pandemi. Di tempat permukiman Anis Wai ini, tidak hanya Anis Wai saja ya, tetapi ada 20 lebih Anis, termasuk Anis Han. Yang lain adalah Anis Minoritas ya. Misalnya ada Anis Kongol, Anis Korea, Anis Wikur, Anis Manchu, dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kiri dan kanan banyak restoran. Ada yang antri, tetapi antrinya banyak yang non muslim. Dua huruf ini, Qingchen namanya, artinya halal. Terima kasih telah menonton. Di sini meskipun mereka muslim, tetapi pokoknya tetap dibuka karena yang belinya pada siang hari itu non muslim. Ada toko forma juga, formasi. Ini barang layanan umum dari pemerintah, restoran turban, ching chen halau, toko sayur dan buah-buahan, kantor bos ya. Kembalas perumahan di sini, banyak yang apartemen, susunan. Di Tiongkok ya, jalannya menepi kanak. Menepi kanak, itu terbalik ya dengan di Indonesia. Sate ya, menunggu dibakar, dibabat. Satu supermarket, makanan. Halo, laporkan kondisi kesehatan dulu, baru boleh masuk. Cemilan ini khusus yang tersedia di sini ya, kalau di tengah kain nggak ada. Kambing, kambing khusus di sini juga. Restoran ini selalu antre. Kalau jalan-jalan di sini ya, berbelanja di sini saya rasanya cukup harmonis ya. Bisa merasai keharmonisan antara agama yang berbeda, budaya yang berbeda juga. Enak ya. Oh, hot pot, daging kambing. Pekalangan muslim di sini banyak yang pakai topi warna putih ya. Hai, bagaimana perasaannya di Jalan Nyoji ya? Yang ini kasih lihat ini, tunjukan ini masih belum lengkap ya, masih belum selesai ya. Nah, di sini masih ada banyak restoran dan toko-toko yang patut kita cicipi dan juga ada banyak lembaga yang patut kita kunjungi ya. Selain komples perumahan banyak di sini juga ada teman kanak-kanak, SD, SMP, dan lain sebagainya. Makanya kalau tinggal di sini ya, nyaman banget ya. Nah, hanya tinggal beberapa hari saja teman muslim akan menyosong idu fitri ya. Nah, pada hari itu di Jalan ini akan ramai banget ya. Dan semua toko atau restoran di sini akan terganus pantuk yang tertulis selamat idu fitri. Nah, kebetulan pada tanggal 13 ya, ini harus kantoran. Nggak bisa ke sini ya. Makanya sebelum itu, yaitu pada hari ini saya di sini mau mengucapkan selamat merayakan idu fitri kepada semua teman-teman di Indonesia yang merayakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.